Kemas bastari terdakwa kasus jamret di vonis hukuman 3 tahun penjaro oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni. Di mana kemas sudah beraksi jamret di depan rumah sakit umum daerah Raden Matahir waktu 12 Januari 2019. Seorang wanita bernama Ayu Suraida sebagai korban diok duit 50 juta rupiah, dua telepon seluler lesai di jamret terdakwa. Dari pandangan hakim, hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa pernah dipenjara karena kasus yang sama alias residivis, sementara yang meringankan diok karena menyesali perbuatannya. JPU Kejari Jambi selaku jaksa pada persidangan Niko tanpa bimbang mendengar keputusan hakim, pasalnya tuntutan 4 tahun penjara untuk kemas bastari tidak dikabulkan. Hakim memberikan JPU berpikir 7 hari. Sementara itu, terdakwa maupun kuasa hukum sepakat atas keputusan hakim.